Seorang wanita pedagang es di kota Palembang, Supatrat Selatan menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap identitas dan motif pelaku. DA harus menjalani perawatan di ruang instalasi gawat darurat RS Bari Palembang usai disiram air keras oleh seorang pria. Wanita pedagang es tersebut menderita luka bakar di beberapa bagian tupuhnya. Awalnya pelaku dengan mengendarai sepeda motor di depan warung es korban di kawasan seberang ulu satu kota Palembang. Pelaku kemudian memutar arah kembali ke arah warung dan langsung menyiram korban dengan air keras. Usai beraksi, pelaku langsung melarikan diri. Korban mengaku tidak mengenali pelaku karena memakai helm. Aku nyunggu apa? Dewean. Ciri-cirinya masih tinggi gak? Ciri-cirinya tinggi gak umum. Warna? Iya cowok. Sebelumnya pun ada masalah dengan siapa itu? Aku tidak ada masalah, cuma kali masalah mungkin dari di biang kemarin, aku tidak ada, ya mungkin uangnya dendam sama aku kan mungkinlah lama. Polisi telah menerima laporan dari keluarga korban dan telah melakukan olah TKP, serta meminta keterangan saksi di lokasi kejadian untuk mengetahui identitas pelaku. Ini sudah mendalami pengaduan hukum pelaporan yang ada, kami mencoba mendalami saksi-saksi maupun barang yang bisa menghukum daripada peristiwa pidanya terjadi, biar pasti kita sudah menikapi dan kita nyatakan kasusnya yang harus diseskidikan. Diduga motif pelaku di latar belakang sakit hati atau dendam terhadap korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ayus melaporkan.